Priander, raja yang dikenal membawa kemakmuran, namun memiliki reputasi otoriter dan represif terhadap bangsawan dan rakyat jelata. Herodotus mencatat tindakan kekerasannya bahkan terhadap istri dan anaknya. Namun, sebagian berpendapat bahwa ia adalah penguasa adil dan bijaksana. Ia memperkenalkan perbaikan sistem hukum dan mendorong pendidikan di Korintus. Terhitung dalam tujuh orang bijak Yunani pada abad ke-6 sebelum masehi. Priander wafat sekitar 585 sebelum masehi dan digantikan oleh putranya, Sametikus, yang memerintah 10 tahun sebelum dijatuhkan kaum aristokrat. Pengaruh Priander dirasakan di Korintus selama berabad-abad, dihormati sebagai pemimpin yang membawa kemakmuran bagi rakyatnya.